Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia Sekarang kita ke turnamen online AI Cup Yang merupakan rangkaian seri ke-6 dari Champions Tour 2023 Ini yang sudah memasuki babak semi-final untuk divisi 1 nya kawan Kita fokus untuk divisi 1 Bagi kawan-kawan yang ingin melihat game-game di divisi yang lain Seperti divisi 2, divisi 3, ataupun babak kualifikasi match play-in Kalian kunjungi saja chess.com Masuk ke Champions Chess Tour AE Cup Dan kalian scroll ke bawah Di sini fiturnya ada di sini Kalian pilih sendiri kawan Kita fokus ke divisi 1 nya Dimana sudah masuk semi-final Pempertemukan Magnus Carlsen vs Yane Punyaji Dan MVL berhadapan dengan Syakhiar Mamed Yarob Sedangkan untuk bracket bawah Kawan pemain-pemain yang kalah di quarter final ini Nakamura Terus ada Anish Giri Kemudian Virosa Deniz Lasavik Turun ke bracket bawah Dimana Nakamura bertemu dengan Anish Giri Nakamura kalah kawan 2 game langsung Terus ada Alirisa Virosa Mengalahkan Deniz Lasavik 1 game kemenangan 1 game remis kawan Dan nanti Anish Giri akan maju ke babak berikutnya Bertemu dengan Mamed Yarob Yang kebetulan Mamed Yarob Dikalahkan oleh MVL Dari bracket atas Turun ke bracket bawah Dan Ian Nepo ini Dikalahkan oleh Magnus Carlsen Dari bracket atas Turun ke bawah Bertemu dengan Alirisa Virosa ini kawan Oh iya perlu diketahui kawan Ian Nepo Niachi Ataupun Safiyan Mamed Yarob ini kawan Juga bermain di turnamen Over the board Yaitu Turnamen yang berlangsung di Amsterdam kawan Levitov Ceswick Dimana Ian Nepo keluar sebagai pemenangnya Di turnamen rapid itu Tapi sayangnya kawan Di turnamen online ini Dia dikalahkan oleh Magnus Carlsen Game yang akan kita ulas kawan Nanti 2 game yang akan kita ulas ini adalah Partai kedua atau game kedua Dan game keempat Jadi video ini juga panjang Seperti video tadi siang tadi pagi kawan Dan 1 game lagi yang cukup menarik Dari permainannya Anish Giri vs Hikaru Nakamura Pada game pertama Langsung lompat ke papan analisisnya kawan Dari permainan Magnus Carlsen Terlebih dahulu pada game kedua Menghadapi Ian Nepo Niaji Langsung pion E4 kawan disini Sebentar Volumenya saya kecilkan dulu Agar tidak bertabrakkan Atau double suara Masuk ke rekordernya Mikrofon Pion C5 Di silan defense dari Magnus Carlsen Ada kuda F3 Pion D6 Dan gajah B5 skak Variasi canal attack Dari Ian Nepo Niaji Kuda D7 Rokade Pion A6 Gajah ditarik mundur ke peta E2 Tak perlu saya tunjukkan Variasi-variasi sampingan kawan Karena video ini Rasanya panjang Terutama nanti Ada game keempat Yang berakhir di 129 langkah Dari permainan Ian Nepo Niaji Vados Magnus Carlsen kawan Tadi ada yang merequest Sebetulnya admin juga Agak sedikit Ya gimana ya Kalau merequest game Di atas 100 langkah Bisa tower Bibir admin ini Ngomong terus kawan Menjelaskan Satu persatu langkah Tapi nanti akan saya skipsi Langkah yang penting-penting saja Kuda GF6 Lanjut Magnus Carlsen Pion D3 Pion E6 Kemudian Pion A4 Hentikan laju Pion B5 Yang sering dimainkan oleh hitam dalam Sicilia kawan Pion B6 saja Untuk siapkan peta Bagi pengembangan gajah Kemudian kuda F Mundur ke D2 Indikasinya juga persiapan Pion F Seperti ini Berikan jalan bagi Pion F Gajah E7 Pion F4 Langsung Rokade Dan Disney Gajah F3 Persiapan disini kawan nanti Ada gajah B7 Disney Dan Disney Kuda G3 terlebih dahulu Tak perlu terburu-buru Untuk membuka tantangan Permainan seperti ini kawan Ya pertukaran Didauli oleh hitam Kalian bisa ambil balik Dengan menteri Dengan kuda Dengan benteng Terserah kalian Jadi tak perlu Untuk buka dia Konaltrang Ancam kuda Disney Memelihkan pengembangan Kuda G3 nya Dan Pion D5 Didauli oleh Magnus Carlsen Ditolak dengan Pion G4 Langkah bagus Ataupun kalian dorong Pion ini Untuk mendapatkan ruang Bisa kalian coba juga Dengan Pion G4 Yanipo pernah main Untuk coba Ya Mempercepat serangan Bade Pion Di sisi kanan ini Kuda manufur ke B8 Disini kawan Pion H6 Bisa juga dimainkan Untuk hentikan laju Pion G5 Tapi kuda mundur Ke petak B8 Pion G5 Bisa didorong langsung Inilah yang dilakukan Oleh Yanipo Nihaji Kuda mundur ke E8 Dan Yanipo Membuka permainan Di lajur E Kawan dengan Pion E Pukul Pion D5 Pion E Ambil balik Pion D5 Kemudian Gajah mundur Ke petak G2 Lanjut Yanipo Nihaji Kosongkan ruang Kawan bagi menterinya Untuk bergerak ke F3 Ataupun langsung Ke petak G4 Bagi kuda juga Bisa ke petak F3 Nanti sampai petak E5 Disini Kuda C7 Lanjut Magnus Dan kuda C4 Tantangan pertukaran Disini kawan Ataupun sedang Incar petak B6 ini Benteng A7 Atau kuda C6 Kawan pilihan Bagi hitam Untuk pelangkah Kuda C6 Bilan Magnus Carlsen Kuda ambil Pion B6 Ancam benteng Benteng bergeser Ke B8 Dan persiapan Mencoba Ancam kuda Dan disini Kuda ambil Pion D5 Ambil balik oleh Kuda hitam Ambil balik oleh Kuda putih Kemudian kuda D4 Kawan pressure kuda Yang disini Menempati outpost Yang bagus Di petak D4 Pion C4 Berkuat posisi kuda Gajah D6 Coba pressure Pion yang ada Di petak F4 Disini gajah Berkembang ke E3 Siap caplok kuda Disini Dan disini Kuda lari ke F5 Berbalik Ancam gajah Gajah dipertahankan Mundur ke D2 Dan gajah sikat kuda Yang membandel Diambil balik Menggunakan gajah Agar pion Tidak bertumpuk Dilacur D Tidak menciptakan Kelemahan-kelemahan Kawan Disini Benteng ambil Pion B2 Lanjut Magnus Carlsen Dan disini Kawan Gajah bergerak ke E4 Coba ancam kuda Ataupun juga Dengan benteng B1 Menantang pertukahan Benteng Beberapa opsi Yang bisa dipilih Oleh putih Menurut engine Kawan Tapi disini Yanipo blunder Kawan Dengan gajah C3 Ancam Benteng Dan disini Ada kombinasi 5 langkah Skakmat Kawan Mungkin kawan-kawan Sudah tahu Kombinasinya Seperti apa Karena sudah melihat Live streamingnya Ataupun melihat Ulasan di channel Yang lain Kawan Tapi Magnus Carlsen Berpikir 1 menitan Kawan Tidak tahu Kombinasi itu Tidak menemukan Kombinasi itu Kawan Dengan kuda E3 Dia bermain Ancam menteri Garbu Benteng Dan beberapa detik Kemudian Magnus Carlsen Baru sadar Ada kombinasi Skakmat itu Mungkin kalian Melihat live streamingnya Kemarin malam Dimana Magnus Carlsen Juga Baru menyadari Bahwa dia melewatkan Kombinasi Langkah Skakmat Tentu kalian sudah tahu Kombinasinya Diawali dengan Pengorbanan menteri Kawan Jika diambil Jika diambil Diku 3 jam Melakukan Skak Rajanya bisa Kepetak H1 Disujul kuda Ke G3 Skakmat Kalau raja ini Hanya bergerak Kepetak terang Kepetak H1 Ya ada kuda ini Dikorbankan Kawan Skak Kalau diambil Olipeon Maka ancaman Skakmat Seperti ini Kawan Kalau raja tadi Cuma bergeser lagi Kawan Kepetak G1 Maka Kuda akan Kepetak E4 Sekali lagi Korbankan Menteri kawan Dan ancaman berikutnya Skakmat Karena kuda lompat Tujuannya juga Untuk blokade Jadi pion Ambil menteri Kemudian Apalagi kawan Kemudian Ya tadi Gajah diluncurkan Skak Bergeser ke petak terang Disusul kuda Ke petak G3 Skakmat Tapi Magnus Berfikir 1 menit Melewatkan langkah itu Beberapa detik Kemudian Dia menyadari Harusnya menteri Meluncur kawan Dan disini Akhirnya Iyanepo Punya kesempatan Untuk bertahan Menteri bergeser ke E1 Dan Magnus Sikat gajah Yang ada di petak D5 Kalau ambil benteng kawan Maka gajah ambil benteng Disini Dan kuda pun juga Sudah tidak bisa pulang Ke rumah lagi kawan Dia akan kehilangan Satu perwira lagi Jadi Kuda ambil gajah Pertukaran di petak D5 Disini gajah Memilih ambil benteng Iyanepo Unggul Kualitas perwira Kuda ambil Pion F4 Menteri Menteri H4 Serang kuda Proteksi Pionnya juga Dan disini Menteri bergerak ke C7 Sarandai Stockfish Memilih kuda Ambil pion D3 Ancam gajah Gajah ke C3 Gajah E5 Menantang pertukaran Diterima Diambil balik oleh kuda Kemudian benteng A E1 Serang kuda Kawan Kuda G6 Ancam menteri Menteri bergeser ke G4 Benteng E8 Dikeluarkan Menantang pertukaran Pion H4 Dimainkan Yang terkuat Menteri bergeser ke petak F5 Tapi memilih dengan Pion H4 Langsung Baku hantam Didole oleh Magnus Disney Kawan Kemudian kuda Mundur ke F8 Pion H5 Bisa didorong Kawan Memilih benteng F1 Tekan Pion F7 Pion G6 Disney lanjut Magnus Menteri F3 Serang pion Yang terkuat tadi Dengan pion A5 Korbankan pion Disney Defleksi kawan Menteri ke petak F3 Disney Dan menteri D4 Skat Raja naik Menteri ambil Pion G4 Berharap dengan Pion bebasnya kawan Pion A5 Disney ada Menteri mundur ke E6 Jaga pion F7 Tetap Benteng F2 Kemudian ada Pion G4 Benteng E2 Serang menteri Menteri D7 Dan di langkah berikutnya Ini kawan Mereka melakukan Pergerakan yang Berulang-ulang Dengan menteri Masing-masing Permainan remis Di langkah Ke 44 Kawan Oke Kita lanjut ke game berikutnya Kawan Game keempat Requestan dari kawan-kawan Di kolom komentar Gamenya terbilang Panjang sekali Kawan Tapi saya skip saja Nanti di titik-titik Tertentu saja Kita akan coba Dalami Variasi-variasi Yang mungkin terjadi Mereka bermain Mereka bermain dengan Pembukaan Shishla Defense Lagi kawan Kali ini Tidak dengan Canal Attack Melainkan dengan Shishla Nadolf Setelah gajah G5 Kawan Ada pion E6 Yang biasanya Disusul dengan Langkah pion F4 Langsung Kemudian gajah E7 Menteri keluar ke F3 Menteri C7 Rokade Panjang Kuda BD7 Itulah Jalur utamanya Dalam permainan Nadolf Kawan Tapi langsung Memilih keluar Menteri ke Petak F3 Pion H6 Gajah ditarik mundur Latih ke D2 Menteri C7 Ada pion G4 Agresif Langkah Yanepo Di langkah ke Sembilannya Walaupun Enjin tidak suka Langkah seperti ini Enjin lebih menyukai Rokade Panjang Langsung kawan Pion G4 Pion B5 Kawan Ada pion A3 Hentikan laju Pion B Kemudian Gajah berkembang Ke B7 Baru sekarang Rokade Panjang Disini Kuda B Berkembang ke D7 Menteri mundur Ke E2 Kawan Untuk berikan jalan Bagi pion ini Didorong maju Didahulih dengan Langkah Kuda Ke E5 Coba pressure Pion Disney Langkah ini Tidak terlalu Disukai oleh Stockfish Benteng G8 Memang ide yang Sederhana Kawan Yang sering terjadi Juga Yang sering dipilih Tapi Langkah-langkah Magus Carlson ini Juga Out of the box Kawan Terkadang bikin Pusing para pemain Juga Apakah pressure Pion Disney Apakah Siap lompat Nanti ke petak C4 Kawan Kalau Stockfish Disney Menyarankan Pion ini Didorong maju Kawan Jangan ambil pion ini Karena ada pion H3 Kuda Tidak bisa Pulang ke rumah Jadi kemungkinan Kalau ada pion ini Kawan Lompat ke petak C4 Tapi Disney Yanipo Memilih dengan Pion F3 Pertahankan Pionnya Benteng C8 Masih merupakan Opsi terkuat Di sini Kawan Tapi memilih Dengan langkah Pion G5 Dimanfaatkan Yanipo Untuk membuka Permainan sisi kanan Dengan pion H4 Benteng G8 Dan Baguhantam Membuka Lajur H Kawan Pion H Pukul Pion G5 Pion H Pukul Balik Pion G5 Kemudian Raja bergeser Ke B1 Lanjut Yanipo Gajah E7 Dikembangkan Benteng Diangkat Naik ke petak E6 Mundur ke petak D7 Dan dilanjut Menteri bergeser Ke H2 Berikan dukungan Bagi benteng Kawan Apakah langsung Nanti pertukaran Atau tantangan Pertukaran Di Lajur H Dan di sini Opsi rokade panjang Tidak lagi Dengan benteng C8 Kawan Tapi memilih Dengan langkah Gajah F6 Di sini Untuk berkuat Petak gelap Dan ini Membuka langkah Keselan Dan ini Dimanfaatkan Betul oleh Yanipo Bermain di sisi kiri Sisi menteri Dengan pengorbanan kuda Lansim Kawan Pengorbanan kuda Seperti ini Ambil pion B5 Sering terjadi Dalam permainan Sisila defense Pengorbanan kuda Semacam ini Kawan Diterima oleh Magnus Carlsen Pion ambil Kuda B5 Kuda ambil balik Pion B5 Ancam menteri Dan menteri ke B6 Disusul dengan Gajah C4 Preser pion Di sini Gajah mundur Kembali ke E7 Lanjut Magnus Di sini Yanipo Sikat pion D6 Dengan kuda Kawan Kalau Stokfish Menyukai dengan gajah Ambil balik Dengan gajah hitam Ambil balik oleh Kuda skak Raja ke E7 Pion F4 Siap dimainkan Atau melakukan Skak di sini Di peta F5 Kalau pion ambil Menteri jatuh Dan Kalaupun Raja ini mundur kembali Kawan Anggap contoh Ke peta F8 Untuk mendekati benteng Kalian bisa bermain Dengan benteng Ini bergerak Ke peta F6 Bisa jadi Ataupun juga Gajah ini Siap reposisi Kawan Ke peta B5 Untuk defleksikan Posisi menteri Sekali lagi Kawan Oke Tak perlu perpanjang Game ini kawan Terbilang nanti juga Langkah-langkahnya Cukup ribet juga Sangat kompleks Permainan ini Sebetulnya kawan Dan Setelah pertarungan Di peta D6 Benteng Ambil balik Gajah hitam Ancam menteri sekarang Dan Gajah blokade Salah satu opsi Terkuat di sini Memelih Menteri mundur Ke peta D7 Dan dihukum Dan dihukum lagi Maklus Carlsen Dengan Yanepo Benteng Ambil Pion E6 Skak Berkorban Benteng Setelah berkorban Kuda di peta B5 Diterima Diambil balik Benteng Skak Raja bergeser Ke D8 Kemudian Di sini Yanepo Salah melangkah Urut-urutannya Kawan Dia menteri Terlebih dahulu Ke H7 Urut-urutannya Adalah Gajah bergerak Ke peta D6 Terlebih dahulu Yang lebih kuat Tentu untuk menekan kuda Yang Disney Usir menteri juga Kawan Anggap contoh Menteri ini bergerak Ke peta D6 Baru menteri ini Coba Menghajar Atau Mendekati benteng Disney Dan tidak ada Opsi yang lain Selain pengorbanan Menteri Menurut Stockfish Kalau benteng ini Digeser ke sini Ya ancamannya Skakmat Satu langkah Frikunya Skakmat Dan coba lihat Di sini benteng pun Juga tidak mempunyai Banyak peta Kawan Kalau bergeser ke sini Ancamannya juga Di sini Kawan Di sini Sekak Wajah bergeser Di sini Sekak Sekakmat juga Ya opsinya Pengorbanan Menteri tadi Dengan Gajah ke peta D6 Terlebih dahulu Menteri H7 Pilihan dari Iane Pone Haji Kuda F6 Di sinilah Perbedaannya Kawan Kuda bisa Big up bentengnya Ancam menteri Menantang pertukaran Artinya ada tempo Neutralisir Di sini Menteri bergeser Ke F5 Tekan kuda Disney Dua kuda Dalam tekanan Kawan Dan di sini Kuda E Yang lompat Ke D7 Tapi Kuda F Yang dipilih Oleh Magnus Carlsen Bertanda kuning Langkah ini Kawan Dan baru Sekalang Gajah D6 Di sini Carlsen korban Menteri Kawan Sikat Sikat oleh Benteng Kemudian berlanjut Permainan Dengan Menteri Persidukungan Benteng Persidukungan Gajah Melawan Sepasang Kuda Sepasang Benteng Cukup menarik Pada game keempat Sementara Magnus Carlsen Pada game ketiga Unggul Jadi dia mungkin Ya Kalau kita berlanjut Ke Armageddon Tak ada masalah Coba kita bertanding Di Armageddon Kalau game keempat Ini saya kalah Tak ada masalah Mungkin pikiran Magnus Carlsen Seperti itu Dan permainan berlanjut Dengan Benteng F6 Diselamatkan Menawarkan pertukaran Dengan kuda hitam Kawan Ditolak Ditantang Dengan sesama Benteng Diterima juga Oleh Yanni Bunyaji Kemudian Menteri Ambil Pion G5 Magnus Carlsen Ambil Pion F3 Gajah B5 Keluar Kawan Menghindari ancaman Benteng juga Siap Sikat kuda Sehingga Tidak ada Koneksi Antar kuda Seperti ini Cukup kuat Gajah Ambil Pion Empat Gajah Ambil Kuda D7 Diambil Balik oleh Kuda Penting Memback up raja Dalam situasi Yang sangat terbuka Seperti ini Pentingnya Dimana kawan Pentingnya adalah Kuda ini Menjaga ruang-ruang gelap Kawan Dimana menteri Biasanya Muter-muter Pada area Persegi ini Kawan Melakukan skak-skak Dan sudah Tidak bisa lagi Menteri melakukan skak-skak Di area Kotak-kotak Ini kawan Nanti Cukup aman Dengan keberadaan Kuda Di samping raja Muter-muter Bersembunyi Di samping kuda Ini kawan Raja Masih aman Dan Terkadang juga Sulit untuk mendapatkan Tempo Mendapatkan perwira Yang lain Dengan keberadaan Kuda ini Menteri Ali maskak Raja mundur Ke C8 Menteri B4 Selang gajah Back up dengan Benteng ancam Pion Menteri C3 Terlebih dahulu Raja bergeser Baru pion G5 Benteng F2 Awas pion ini Dalam ancaman Di sini Menteri ke E3 Ancam Benteng ancam gajah Benteng F1 Terlebih dahulu Kemudian pion C2 Jatuh Oleh Markus Carlsen Pion B4 Mulai didorong Gajah G6 Blokade laju pion Pion B5 Dorong lagi Benteng F5 Siap Sikat pion-pion Kawan Back up oleh Pion A4 Benteng E5 Serang menteri Menteri bergeser Ke D4 Benteng E4 Serang menteri Serang pion Kawan Menteri bergerak Ke D6 Untuk coba Dekati gajah Di sini Dan di sini Ada gajah Bergerak ke F7 Sekarang terlebih dahulu Raja naik Back up pion Kemudian ada Benteng E3 Skak Raja B4 Benteng E4 Skak Raja A3 Benteng E3 Skak Saya sedikit percepat kawan Kenapa tidak naik saja Raja ini untuk bersembunyi Kesini Kalau sampai sini Kawan Pion disini Setak Tidak bisa Didorong Oleh karena itu Raja ini hanya mundur saja Tetap memberikan jalan Bagi pionnya Untuk didorong Pion B6 Gajah D5 Awas di petak Terang kawan Di sini Pion G didorong Ada benteng E6 Melepaskan gajahnya Untuk mendapatkan Pion disini Tempuk Skak Bergeser lagi Ambil pion yang disini Menteri C7 Bilihan Ian Epo Raja bergerak ke E7 Dan disini Stockfish menyarankan Pion A5 Menahan diri kawan Berkuat posisi pion Tapi langsung Dorong pion Gajah ambil Pion B7 Langkah terbaik Dari Marcus Carlson Kemudian disini Pion G Terlebih dahulu Didorong sekali lagi Benteng G6 Langkah pelunter kawan Langkah terbaiknya Melakukan skak-skak Berulang terlebih dahulu Tapi mulai langsung Dengan benteng G6 Menteri ambil Gajah B7 Benteng ambil Pion G7 Pion A5 Mulai didorong Benteng G6 kawan Dan Raja bergeser Kelajur C Terlebih dahulu Kalau langsung didorong Bahayanya ada benteng disini Raja bergeser Terlebih dahulu Raja hitam Memuntur ke D8 Raja putih Naik ke C3 Benteng G3 skak Mundur ke petak B2 Benteng ke G6 lagi Dan disini Raja bergeser lagi ke C2 Benteng ke G5 Incar Pion kawan Pion mulai didorong Benteng G5 skak Raja ke D2 Kelajur D Awas kalau melakukan skak Bergeser lagi bahaya Benteng G7 Ancam menteri Disini menteri Mundur ke A8 Skak Lebih dahulu Blokado oleh benteng Menteri bergerak Ke H1 Kawan Disini benteng G7 Menteri hampat skak Dan sekali lagi Melakukan skak Skak lagi Disini menteri Ke petak B5 Kemudian ada benteng Hentikan laju Pion Raja putih naik Raja hitam mundur Raja putih naik Kawan yang ternyata Langkah kesalahan Sayangnya disini Tidak bisa dimanfaatkan Oleh Magnus Carlsen Kuda bergerak Ke petak B8 Backup benteng Untuk ambil Pion ini Permainan bisa berakhir Miss kawan Memilih Raja bergerak Ke D6 Magnus Carlsen Masih memberikan Kesempatan Iane Ponyaci Untuk menang Raja ke A5 Raja hitam ke C7 Menteri B4 Kuda B8 Beda lagi Sekarang kawan Menteri melakukan Skak di petak B6 Tapi Menteri tidak berani Ambil benteng Karena kena garbuan Nanti kalau ambil benteng Permainan bisa remis Memilih bergeser Ke petak E6 Skak Raja J7 Menteri J4 Skak Raja mundur ke D8 Dan Raja ke B6 Ancam benteng Benteng ambil Pion Disney Kalau disikat menteri Remis kawan Disney Raja bergerak Ke B7 Benteng J6 Ancam menteri Menteri ke D5 Skak Raja bergeser Raja putih Ambil Kuda B8 Dan beberapa langkah berikut ini Saya percepat Tak perlu saya jelaskan Satu persatu Masih sulit juga Untuk mencari set up Untuk mencoba Menjebak Menyudutkan Raja Melakukan ancaman Skak mat kawan Skak mat kawan Maklu Skalsen Mencoba melakukan Skak-skak yang Ya Bikin Buang-buang Waktunya Ia nepo Tadi kawan Nanti ada kesempatan Maklu Skalsen Juga mengorbankan Benteng Nah disini kawan Maklu Skalsen Mengorbankan Benteng Kalau diambil oleh Raja Shuttle mid kawan Kalau ini berakhir Seperti ini Maklu Skalsen Remis di game keempat Artinya Maklu Skalsen Sudah lolos Ke babak berikutnya Tapi saya Ya nepo pun Juga tak kalah pintar Kawan Tentu jebakan Seperti ini Ada jebakan Post ronda Raja bergeser Ke G6 Saja Benteng J7 Ancam menteri Dan sedikit saya percepat lagi Beberapa kali Ia nepo Salah langkah kawan Dengan rajanya tadi Dan sekarang Rajanya Skalsen Sudah berada di pusat Ini juga Akan sedikit menyulitkan lagi Untuk set upan kawan Dan di langkah ke 129 Permainan berakhir Remis Dengan aturan 50 langkah kawan Ada aturan 50 langkah Maksudnya Dalam 50 langkah Jika tidak ada Progres yang berarti kawan Permainan secara otomatis Akan dihentikan Dengan hasil remis Tidak ada Paku hantam Tidak ada Pion didorong maju Hanya pergerakan Riwa-riwi Para perwira yang ada Walaupun kalian unggul Kualitas perwira Dengan aturan 50 langkah Kawan Permainan Bisa diakhiri Secara otomatis Dengan aturan 50 langkah itu Sekarang kita lompat Ke game yang lain Antara Hikaru Nakamura Versus Aniskiri Di bracket bawah Kemarin di kalahkan Olimpah plus Skalsen Hikaru Nakamura Berhadapan dengan Aniskiri Dimana Aniskiri kemarin Dikalahkan oleh Iyane Ponyaki Ini adalah game pertama Mereka kawan Untuk bracket bawah Hanya memainkan Dua game saja Kalau imbang Baru akan ditentukan Game ketiga Armageddon Hanya dua game saja kawan Game pertama ini Bermain dengan Nimsulat Hikaru Nakamura Menantang bertukar Ke D2 Bion D4 Bion D4 Didaulu oleh Aniskiri Ditolak dengan Bion E4 Kawan Dan sekarang Bion B5 Aniskiri mencoba Ingin mendapatkan ruang Di sisi menteri Rokade Oleh Hikaru Nakamura Kuda G4 Ingin menempati Outpost cantik Kawan Di peta E3 Ini ada Benteng E1 Gajah B6 Coba pressure Pion yang disini Dan disini Stockfish Menyalankan dengan Pion H3 Memilih dengan Pion G3 Kawan Kemudian ada Pion E5 Tantang Aniskiri Pion F5 Merupakan jawaban Terkuat Kawan Menerima tantangan Pion F Pion E5 Memberikan tempat Bagi kuda Tapi tidak Disini gantian Hitam bisa memainkan Pion F5 Kawan Idenya seperti ini Kalau Pion ini Diterima Maka bisa Diambil dengan Benteng Benteng ikut keluar Bermain Ditumpuk Nanti Dilajur F Kawan Sementara Lakukan Stockter lebih dahulu Setelah Raja bergeser Baru Benteng ambil Pion Dikutip benteng Satunya Ditumpuk Presser Lajur F Kawan Kalau Pion ini Tadi ditolak Oleh Putih Tidak Bakuhantam Disini Ambil contoh Bermain seperti Langkah Benteng ini Bergeser ke petak F1 Kawan Ya bisa Didauli oleh Hitam Dengan langkah Pion F4 Didorong Ataupun Kuda C Ambil Pion E5 Ini Kawan Bakuhantam Disini Diambil balik Oleh saudara Tetap Ada ide Gajah ke petak E3 Melakukan Skak Di langkah Langkah berikutnya Mungkin Ada gajah C1 Reposisi Mendapatkan Diagonal Yang lebih baik Bisa dipilih oleh Putih Posisi putih Akan tertekan Dengan Pion F4 Ini Memilih dengan Benteng AE8 Dan Disini Kawan Gajah Bergerak Ke petak A3 Tekan Pion Yang disini Kalau ada Pion Ini Didorong Maju Bisa Bermain Mundur Kawan Ya bentuk Provokasi Gajah Ke petak A3 Tadi Nah Disini Untuk Mengimbangi Petak E3 Nanti Tujuannya Tadi Pion Didorong Kawan Berikan Ruang Bagi kuda Di petak C4 Oke Kembali lagi Ke langkah Snya Memilih dengan Langkah Pion A4 Dan Gajah Meluncur Ke petak E3 Pilihan Terkuat Kawan Setelah Raja Mungkin Bergerak Naik Ke petak G2 Bisa Kuda Ambil Pion Yang disini Tapi Memilih dengan Pion A6 Backup Pion Terlebih Dalu Dibuka Lajur A Diambil Balik Pion A Dan Disini Gajah Mundur Ke C1 Kuda Yang ke F1 Sekarang Sudah saatnya Bermain Untuk Kontrol Petak E3 Tapi Memilih Gajah C1 Didaulih Gajah Hitam E3 Skak Raja G2 Kuda F2 Kawan Berikan Jalan Bagi Menteri Ingin Bermain Di petak H3 Kawan Disini Ada Kuda Ke G1 Langkah Yang lain Kuda Ke F1 Kawan Tapi Memilih Kuda Ke G1 Kontrol Petak H3 Dan Sekarang Lajur E3 Terbuka Kawan Dan Bisa Disusul Dengan Langkah Pion F5 Nanti Sekarang Kuda F1 Menantap Pertukaran Gajah Atau Tekan Gajah Anis Kiri Memilih Pertukaran Sesama Gajah Diambil Balik Banteng Pion F5 Korbankan Kuda Diambil Menteri Kawan Kalau Diambil Oleh Raja Sama Ide Nanti Membuka Open Skak Raja Bergeser Bisa Dikuti Dengan Pion Pukul Pion Ancam Menteri Dan Kalau Diambil Balik Menggunakan Pion Disini Bisa Dikuti Dengan Kuda G4 Benteng Bisa Melakukan Ancaman Disini Dan Juga Ada Discover Disini Kawan Nanti Bisa Dikuti Dengan Benteng Melakukan Skak Disini Ada Diagonal Juga Bisa Terbuka Nanti Ribet Juga Posisi Putih Benar-benar Olap Sekarang Kawan Memilih Ambil Dengan Menteri Pion F Pukul Pion E4 Discover Disini Menteri Bergecer Ke petak D2 Pion E3 Disini Disikat Oleh Kuda Kembalikan Keunggulan Jumlah Perwira Kawan Dan Menteri Bergerak Ke J6 Terlebih Dahulu Sebelum Ambil Kuda Ini Dan Raja GH3 Barus Kampion D Pukul Kuda E3 Ancam Menteri Diambil Balik Benteng Menteri Kuda G4 Ini Kawan Disini Karuna Kamura Menyerah Di langkah Ke 29 Apa Ancamannya Ancamannya Kesini Kesini Bisa Skak Mat Kawan Kalau Raja Ini Ambil Kuda Ini Sekarang Maka Menteri Langsung Ke petak H5 Skak Mat Juga Ada Potensi Nanti Dengan Dukungan Cut off Di Lajur F Ini Sudah Sulit Untuk Menghentikan Ancaman Skak Mat Itu Kalaupun Disini Ada Kuda F3 Sikat Terlebih Dahulu Kawan Kalau Diambil Balik Oleh Benteng Disini Mungkin Kalian Masih Bisa Bersembunyi Tapi Tetap Ide Ancamannya Skak Mat Beberapa Langkah Berikutnya Kawan Bisa Diikuti Langkah Menteri Ke peta H1 Skak Mat Oke Itulah Kawan Tiga Game Dari Permainan Magnus Carlson VS Yane Ponyachi Dan Permainan Hikauden Akamura VS Aniskiri Semoga Permainan Mereka Bisa Menghibur Kalian Terutama Permain Magnus Carlson Yang Sangat Panjang Tadi Kawan Dan Kita Akan Bertemu Di Video Berikutnya Oh Ya Lupa Admin Berikan Ucapan Selamat Bagi Yane Ponyachi Yang Menjuarai Event Levitov Chess Week Yang Ada Di Amsterdam Oke Kita Akan Bertemu Di Video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh